Ketua YPPGMI hadiri gelaran halal bihalal serta santunan anak yatim dan duafa. Wadah balat info burinya, dalam rangka memperrat tali silaturahmi, yang bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional 2023, Ketua Yayasan Pendidikan Pembangunan Generasi Muda Indonesia Haji Asep Ihsan SEM PDMM, hadiri gelaran halal bihalal serta santunan anak yatim dan duafa. Tepat di hari pertama masuk kerja usai libur lebaran. Kegiatan berlangsung di kampus SMK Wirakarya I dan II, Jalan Raya Andir No. 17 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, pada Selasa, 2 Mei 2023. Kegiatan rutin tersebut, sekaligus bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2023, bertujuan untuk memperrat silaturahim dan ukuah, di antara sivitas Yayasan Pendidikan Pembangunan Generasi Muda Indonesia, dalam memperrat tali ukuah, sebagai manifestasi dari bersihnya hati di hari yang fitri. Kegiatan halal bihalal ini juga, merupakan salah satu rangkaian acara Idul Fitri 1444 Hijriah. Di sela gelaran tersebut, Ketua Yayasan Pendidikan Pembangunan Generasi Muda Indonesia, Haji Asep Ihsan, ketika ditemui reporter Infoburinyai menyampaikan, dalam momentum halal bihalal, serta santunan anak yatim dan duafa, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, mengajak kepada seluruh dosen tenaga kependidikan dan mahasiswa, untuk mengimplantasikan nilai-nilai Ramadan, kesabaran, kejujuran, kedisiplinan, dan peka sosial, dalam upaya meningkatkan kualitas kerja, untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan baik. Di samping kita menyelenggarakan kegiatan silaturah, mengihalal bihalal, dan juga memperingati Hari Pendidikan Nasional ini, sebagai satu bentuk syukur, kepada Allah SWT, Yayasan Pendidikan juga menyelenggarakan santunan, untuk anak yatim dan kaum dua apa, yang berada di lingkungan sekolah, maupun kampus Yayasan Pendidikan ini. Lebih lanjut Haji Asep Ihsan, yang juga bacalek dari Partai Demokrat Dapil 6, menyampaikan beberapa gambaran capaian, yang merupakan salah satu wujud dari kolaborasi yang baik, dari seluruh sivitas YPPGMI. Untuk itu, dirinya berharap melalui halal bihalal, yang bertepatan dengan Hardik Nas, sebagai proses penguatan kerjasama internal YPPGMI, bisa semakin terjaga, untuk peningkatan YPPGMI ke depan. Program-program tersebut dilakukan, agar lulusan mahasiswa dan SMK, dapat terserap lebih banyak ke dalam dunia kerja. YPPGMI dengan mencetak tenaga kerja siap pakai, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja, yang diinginkan dari pihak swasta, Pungkas Haji Asep Ihsan. Di bawah Yayasan Pendidikan Pembangunan Generasi Muda Indonesia ini, seluruh karyawan, dosen, guru, dan sebagainya, itu kurang lebih berjumlah hampir 250 tenaga pendidikan, dan maksudnya kurang lebih hampir 3 ribuan, dan untuk SMKW area 1 dan 2 ini, hampir 800 lah. Dan tentunya mudah-mudahan, keluar dari bulan Ramadan tahun 1400, seperti hijrah ini, mudah-mudahan, dengan hijrah turah ini, mudah-mudahan akan menambah satu dorongan orang, agar kami ke depan, bagaimana bisa menciptakan sumber daya mempunyai, yang sekolah-sekolah ini, yaitu adalah, yang unggul, yang tentunya, bisa, yang bisa mengolah pikir, yang bisa mengolah raja, yang juga bisa mengolah raja. Pelaksanaan kegiatan halal bihalal, serta santunan anak yatim dan duafa tersebut, dihadiri keluarga besar sivitas YPPGMI, Forkopincam kecamatan Ciparai, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya. Wadiah Balat Infoburinya, kegiatan halal bihalal tersebut, berlangsung meriah penuh kekeluargaan, terlihat kebahagiaan, serta mengukir senyum indah, di wajah para adik-adik yatim, maupun kaum duafa. Dari kawasan langit kampus SMK Wirakarya 1 dan 2 Ciparai, Desa Pakutandang, kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Dengjaya Lalana, reporter Infoburinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan.